Welcome to Good English Channel Rekan-rekan semua, kali ini kita akan berlatih tentang kalimat-kalimat praktis yang secara langsung bisa Anda gunakan untuk berkomunikasi sehari-hari Kita mulai Nomor 1 Biar aku pikirkan terlebih dahulu Biar aku Let me Let me Pikirkan Think Think Terlebih dahulu First First Biar aku pikirkan terlebih dahulu Let me think first Let me think first Pada fase ini Anda diberikan kesempatan untuk berlatih membaca Kami contohkan dua kali, setelah itu baca Kita mulai Let me think first Let me think first Let me think first Silahkan Setelah itu Pembahasan pada kalimat ini Untuk lebih dalam mengerti lagi Bagaimana susunannya Bagaimana grammar-nya dan bagaimana tensisnya Kita mulai Let me think first Let me think first Kalimat ini dimulai dengan kata kerja let Let me think first Kemudian Kata first Yang artinya pertama Juga bisa berarti terlebih dahulu Nah, ungkapan ini Digunakan untuk Ketika Anda Ditanyakan sesuatu Yang harus Anda berikan Keputusan Begitu misalnya ya Setelah Anda masih belum mendapat Keputusan Anda akan mengatakan Let me think first Artinya Anda meminta waktu untuk memikirkannya Sebelum memberikan satu keputusan Itulah guna ungkapan ini Nomor dua Aku siap berangkat sekarang Aku siap I'm ready I am ready Berangkat sekarang To go now To go now Aku siap berangkat sekarang I am ready To go now I am ready To go now Silakan Anda yang membaca I am ready To go now To be am Ditulis Aslinya Tidak disingkat Agar Anda Lebih jelas Faham Menggunakan to be am Untuk subjek I Karena Kata ready Adalah kata sifat Kalau kata kerja Anda tidak perlu Menggunakan M lagi Kemudian To go Kata go Itu bentuk pertama Karena M Yang menentukan Tense dari kalimat ini Karena M Bentuk pertama Maka dia Dalam bentuk present tense Kalimat ini digunakan Bahkan untuk Memberikan informasi Kepada teman Anda Yang sedang menunggu Setelah Anda siap Anda katakan I am ready To go now Nomor tiga Jangan terlambat Jangan Don't Don't Terlambat Late Late Jangan terlambat Don't be late Don't be late Don't be late Perhatikan kata Be yang bergaris bawah Dalam bahasa Indonesia Tidak ada disitu Karena kata Jangan adalah Don't Terlambat adalah Late Ditambahkan Be disitu Karena mesti ada Kata kerja Don't Adalah kata kerja Bantu do Tambah not Kemudian Late Adalah kata Keterangan Sehingga perlu Kata kerja disitu Dengan kata Be Yang tidak punya Arti Don't be late Digunakan Untuk Memperingatkan Teman yang akan Datang Atau sedang akan Melakukan aktivitas Agar ingat ya Pada waktu yang Telah ditetapkan Nomor 4 Taruh kunci itu Dalam laci Taruh Put Put Kunci itu The key The key Dalam laci In the drawer In the drawer Taruh kunci itu Dalam laci Put the key In the drawer Put the key In the drawer Ini juga Kalimat Permintaan Untuk Meminta orang lain Melakukan sesuatu Siapa yang diajak bicara Itulah yang diminta Untuk melakukannya Pastinya adalah You Anda Nomor 5 Jangan lupa Tasmu Jangan lupa Don't forget Don't forget Tasmu You're back You're back Jangan lupa Tasmu Don't forget You're back Don't forget You're back Kalimat Kalimat ini adalah Kalimat perintah Kalimat ini adalah kalimat perintah Kemudian Anda lihat adalah Don't Setelah itu dikutuk oleh forget Tadi telah disinggung di nomor 4 bahwa setelah don't mestinya kata kerja Forget adalah kata kerja Sehingga Anda tidak perlu be lagi Kemudian You don't forget You're back Itu adalah contoh Bagaimana sebenarnya kalimat ini digunakan You disitu adalah orang yang diajak bicara Namun tidak disebutkan dalam penggunaannya Kalimat ini digunakan untuk Memberitahukan kepada seorang rekan atau yang diajak bicara Untuk tidak lupa tasnya Mungkin menjelang berangkat Atau menjelang melakukan sesuatu Mengingatkan kepada orang yang diajak bicara Nomor 6 Ambil kertas itu Ambil Take Take Kertas itu The paper The paper Ambil Ambil Kertas itu Take The paper Take The paper Take The paper Kalimat ini dimulai dengan kata kerja Take Yang arti Ambillah Ini kalimat Adalah untuk Menyuruh orang lain Ketika Anda ingin orang tersebut Untuk mengambil kertas Tersebut Begitu gunanya kalimat ini Nomor 7 Apakah kamu siap? Apakah kamu? Are you? Atau do you? Nanti dijelaskan Siap? Ready? Ready? Apakah kamu siap? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ini digunakan untuk menanyakan Kepada teman Apakah dia sudah Siap Apa belum? Kemudian Kenapa Menggunakan Are di situ? Karena kata Ready adalah Kata Sifat Kalau menggunakan Do Berarti Kata kerja Yang ada di situ Nomor 8 Katakan padaku Cara membuatnya Katakan padaku Tell me Tell me Cara membuatnya How to make it How to make it Katakan padaku Cara membuatnya Tell me how to make it Tell me how to make it Tell me how to make it Fokus pada kata How Yang menunjukkan Cara Atau proses Ketika Anda Meminta Teman Anda Untuk Memberitahu Anda Atau menceritakan Cara Cara Membuat sesuatu Itulah fungsi Kalimat ini Tell me How to make it Nomor 9 Tolong buka kotak itu Tolong Please Please Nanti dijelaskan Buka Open Open Kotak itu The box The box Tolong buka kotak itu Please open the box Please open the box Untuk Untuk kata please Digunakan Sering berarti Tolong Yang maksudnya Adalah untuk Memohon kepada orang lain Untuk berkenan Melakukan sesuatu Artinya Ungkapan yang Sopan Kemudian Open the box Itu Dimulai dengan Kata kerja Open Artinya Membuka Kalimat ini Digunakan untuk Meminta orang lain Melakukan Membuka kotak Yang Anda maksud Nomor 10 Aku bisa lihat Itu dengan jelas Aku I I Bisa Can Can Lihat See See Dengan jelas Clearly Clearly Aku bisa lihat itu Dengan jelas I can see it Clearly I can See it Clearly I can See it Clearly Saya bisa Melihat itu Dengan jelas Can Artinya bisa Kemudian Clearly Artinya dengan jelas Kata Clearly Menerangkan Kata See Yaitu Melihat Dengan jelas Itu Namanya Adverb Atau kata Keterangan Kata Kerja Sedangkan Kalau clear Itu adalah Kata Sifat Fungsinya Untuk Menerangkan Kata Benda Nah Kapan Anda Menggunakan I can See it Clearly Apabila Anda Memberikan Satu Informasi Kepada Lawan Bicara Bahwa Anda Sudah Bisa Melihat Sesuatu Itu Dengan Jelas Yang Tadinya Mungkin Mesti Diragukan Nomor Sebelas Dia Berjalan Pelan Pelan She Seorang Perempuan Berjalan Walk Walk Pelan Pelan Slowly Slowly Dia Berjalan Pelan Pelan She Walked Slowly She Walked Slowly She Walked Slowly Kata Kerja Adalah Walked Artinya Berjalan Sekarang Perhatikan Bentuknya Kata Kerja Walked Itu Bentuk Kedua Yang Bentuk Pertama Adalah Walk Menjadi Walked Ketiganya Adalah Walked Kata Kerja Ini Adalah Kata Kerja Beraturan Atau Regular Verb Karena Perubahannya Beraturan Untuk Bentuk Kedua Dan Bentuk Ketiga Sama Kalau Berbeda Itu Namanya Irregular Verb Kata Kerja Berubah Tidak Beraturan Kegunaan Dari Kalimat Ini Adalah Untuk Menyatakan Suatu Aktivitas Yang Telah Terjadi Di Saat Yang Telah Lalu Ini Namanya Kalimat Simple Past Tense Kemudian Untuk Kata Slowly Adalah Adverb Kata Keterangan Yang Menerangkan Kata Kerja Walked Berjalan Pelan-pelan Kemudian Ada Kata Slow Itu Adalah Kata Sifat Yang Artinya Lambat Nomor Nomor Boleh Saya Pinjam Sepedamu Boleh Can Can Saya I Pinjam Borrow Borrow Sepedamu Your Bike Your Bike Boleh Saya Pinjam Sepedamu Can I Borrow Your Bike Can I Borrow Your Bike Can I Borrow Your Bike Begitu Irama Pertanyaannya Maksud Kalimat Ini Apakah Orang Yang Diajak Bicara Memberikan Pinjam Atau Tidak Sepedanya Kalau Anda Ingin Meminjam Sesuatu Silahkan Menggunakan Pola Kalimat Ini Can I Borrow Your Kemudian Sebutkan Apa Yang Anda Ingin Pinjam Nomor Tiga Belas Kamu Boleh Pulang Duluan Kamu You You Boleh May May Pulang Go Home Go Home Lebih Awal Atau Duluan Early Early Kamu Boleh Pulang Duluan You May Go Home Early You May Go Home Early You May Go Home Early Kata May Artinya Boleh Kemudian Go Adalah Kata Kerja May Go Boleh Pulang Duluan Yaitu Kata Duluan Adalah Early You May Go Home Early Kalimat Ini Digunakan Ketika Anda Berada Di Satu Tempat Dan Anda Bersama Teman Akan Perangkat Karena Satu Dan Hal Maka Anda Diberikan Ijin Untuk Duluan Pulang Mungkin Dia Masih Ada Kesibukan Yang Lain Misalnya Ini Terjadi Di Kantor Di Tempat Anda Bekerja Misalnya Nomor 14 Aku Sedang Mencari Teman Aku I Sedang Mencari Looking For Looking For Teman Friend Friend Aku Aku Sedang Mencari Teman I'm Looking For A Friend I'm Looking For A Friend I'm Looking For A Friend Kalimat Ini Berpolakan I Adalah Subjek M Adalah Be Looking Adalah Verb Tambah Ing Dari kata Look Menjadi Looking Kalimat Ini Bernama Kalimat Present Continuous Tense Satu Aktivitas Sedang Berlangsung Sedang Terjadi Saat Berbicara Lalu Kalimat Ini Digunakan Untuk Menyampaikan Kepada Lawan Bicara Bahwa Yang Bersangkutan Sedang Melakukan Sesuatu Misalnya Dia Ditanya What Are you Doing Here Kamu Sedang Apa Disini I'm Looking For A Friend Aku Sedang Mencari Seorang Teman Nomor 15 Maaf Aku Buru Buru Maaf Sorry Sorry Aku I Buru Buru In A Hurry In A Hurry Maaf Aku Buru Buru Sorry I'm In A Hurry Sorry I am In A Hurry Sorry I am In A Hurry Ini Digunakan Untuk Memberikan Satu Informasi Kepada Lawan Bicara Bahwa Anda Ingin Segera Pergi Dari Tempat Itu Atau Tidak Bisa Diganggu Ketika Mungkin Seorang Teman Ingin Berbicara Atau Ingin Meminta Anda Melakukan Sesuatu Kalau Anda Merespon Mengatakan Sorry I'm In A Hari Artinya Segera Pamit Karena Buru Buru 16 Tunggu Aku Tunggu Wait Wait Aku I Bisa juga Me Tunggu Aku Wait For Me Wait For Me Wait For Me Kata Wait For Itu Jadi Satu Yang Berarti Tunggu Wait For Me Tunggu Aku Jangan Hilangkan For Sehingga Anda Katakan Wait For Me Ini Digunakan Untuk Ketika Anda Mau ikut Kemana Misalnya Lalu Anda Belum Siap Sampai Kepada Teman Anda Masih Ada Satu Hal Yang Dilakukan Lagi Sebelum Anda Berangkat Bersama Sama Itulah Fungsi Ungkapan Ini Nomor Tujuh Belas Tepati Janjimu Tepati Keep Keep Janjimu Your Promise Your Promise Tepati Janjimu Keep Your Promise Keep Your Promise Keep Your Promise Ini Kalimat Permintaan Juga Yang Dimulai Dengan Kata Kerja Yaitu Keep Ini Digunakan Untuk Ketika Orang Lain Sudah Berjanji Kepada Anda Untuk Sesuatu Hal Untuk Menegaskan Bahwa Anda Tidak Mau Diingkari Katakanlah Keep Your Promise Delapan Belas Bersabarlah Bersabar Be Passion Be Passion Lah Please Please Bersabarlah Be Passion Please Be Passion Please Bersabarlah Ini Ungkapan Digunakan Untuk Meminta Orang Lain Seperti Yang Anda Harapkan Bersabarlah Be Passion Please Kalimat Ini Adalah Kalimat Permintaan Yang Seharusnya Dimulai Dengan Kata Kerja Karena Kata Passion Adalah Kata Sifat Tidak Bisa Langsung Digunakan Jangan Bilang Passion Please Tidak Bisa Seperti Itu Harus Menggunakan Kata Kerja Kalau Tidak Ada Kata Kerja Gunakan B B Juga Kata Kerja Namun Tidak Punya Arti Sehingga Tidak Mengganggu Arti Kata Sabar Sudah Sampai Disitu Yang Kita Tambahkan Katalah Pada Kata Bersabar Itu Artinya Untuk Meminta Orang Tersebut Seperti Yang Anda Harapkan Ungkapan Ini Digunakan Untuk Ketika Orang Lain Sedang Emosi Misalnya Atau Sedang Ingin Cepat Melakukan Sesuatu Namun Menurut Anda Itu Tidak Perlu Seperti Itu Sehingga Anda Mengatakan Be Passion Please Nomor 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 Aku Mau Beristirahat Aku I Mau Won Won Beristirahat Take A Rest Take A Rest Aku Mau Beristirahat I Want To Take A Rest I Want To Take A Rest I Want To Take A Rest Jadi Untuk Kalimat Ini Kata Kerjanya Adalah Won Kemudian Kata Take Itu Juga Kata Kerja Sehingga Ada To Di Depannya I Want To Take I Want To Take A Rest Ini Digunakan Untuk Mohon Ijin Kepada Rekan Atau Teman Untuk Anda Permisi Melakukan Istirahat Itu Contoh Penggunaan Dalam Kehidupan Sehari Hari Nomor Dua Puluh Berbaiklah Padanya Berbaiklah Be Nice Be Nice Padanya To Her To Her Berbaiklah Padanya Be Nice To Her Be Nice To Her Perhatikan Kata Be Bahwa Tadi Sudah Dijelaskan Dalam Kalimat Permintaan Atau Perintah Itu Dibulai Dengan Kata Kerja Karena Nice Bukan Kata Kerja Maka Ditambahkan Be Menjadi Be Nice To Her Her Adalah Kata Ganti Untuk Dia Seorang Perempuan Kalau Seorang Laki-laki Anda Katakan To Him Be Nice To Him Beratinya Disana Adalah Seorang Laki-laki Ini digunakan Untuk Ketika Anda melihat Seorang Teman Yang Mungkin Tidak Begitu Akur Dengan Temannya Sehingga Anda Menyarankan Dia Untuk Berbaik Pada Orang Tersebut Nomor 21 Biarlah Dia Masuk Biarlah Let Let Dia Him Untuk Seorang Laki-laki Her Untuk Seorang Perempuan Masuk Come In Come In Biarlah Dia Masuk Let Him Come In Let Him Come In Let Him Come In Tadi Sudah Disebutkan Him Adalah Untuk Seorang Laki-laki Yang Sebutannya Adalah He Dia Tapi Fungsinya Sebagai Subjek Kemudian Kalau Him Juga Tetap Dia Tetapi Fungsinya Sebagai Objek Let Him Come In Ungkapan Ini Digunakan Untuk Menyuruh Orang Lain Untuk Mengizinkan Tamu Misalnya Memasuki Ruangan Itu Ini Terjadi Antara Tiga Orang Yang Satu Mengatakan Let Him Come In Kemudian Orang Yang Diajak Bicara Diminta Untuk Mempersilahkan Tamu Tersebut Memasuki Tempat Itu Contoh Penggunaannya Nomor 22 Aku Akan Datang Besok Pagi Aku Tersebut Akan Datang Besok Pagi I Will Come Tomorrow Morning I Will Come Tomorrow Morning Aku Akan Datang Besok Pagi I Will Come Tomorrow Morning Keterangan Waktu Ini Namanya Simple Future Tense Yang Menyatakan Peristiwa Akan Terjadi Di saat Yang Akan Datang Kamu Harus Hati Hati Kamu You You Harus Must Must Hati Hati Careful Careful Kamu Harus Hati You Must Be Careful You Must Be Careful You Must Be Careful Perhatikan Kata Be Dalam Kalimat Ini Tidak Ada Kata Kerja Maka Ditambahkan Be You Must Be Begitu Karena Careful Adalah Kata Sifat Kalimat Ini Digunakan Untuk Mengingatkan Kepada Yang Diajak Bicara Untuk Berhati Hati 24 Lihat Tanda Itu Lihat Look At Look At Tanda Itu The Sign The Sign Lihat Tanda Itu Look At The Sign Look At The Sign Look At Artinya Lihatlah Ini Kalimat Perintah Juga Kepada Teman Untuk Melihat The Sign Tanda Look At The Sign Lihatlah Tanda Itu Kalimat Ini Digunakan Untuk Memberitahukan Kepada Seorang Teman Yang Diajak Bicara Mungkin Sedang Menjadi Sesuatu Kemudian Ada Tanda Di Situ Sekarang Bersama Sama Untuk Memperhatikan Tanda Itu Nomor 25 Apakah Kamu Setuju Denganku Kamu You Setuju Agree Agree Denganku With Me With Me Apakah Kamu Setuju Denganku Do You Agree With Me Do You Agree With Me Do You Agree With Me Ini Adalah Pertanyaan Kepada Teman Apakah Dia Setuju Dengan Anda Apa Tidak Menggunakan Do Sebagai Kata Kerja Bantu Karena Yang Mengikuti Adalah Kata Kerja Agree Sering Orang Keliru Membuat Pertanyaan Ini Menjadi Are You Agree With Me Menggunakan To be Are Kesalahannya Terletak Pada Kata Agree Adalah Kata Kerja Ketika Menjadikan Kalimat Tanya Atau Kalimat Negatif Yang Diperlukan Adalah Auxiliary Verb Kata Kerja Bantu Seperti Do Does Atau Did Begitu Termasuk Model Bisa Tetapi Bukan To be Kata To be Sama Fungsinya Dengan Kata Kerja To be Digunakan Untuk Memberikan Fungsi Kata Kerja Kepada Kata Sifat Atau Kata Benda Nomor 26 Jangan Ribut Jangan Don't Don't Ribut Noisy Noisy Jangan Ribut Don't Don't Noisy Don't Don't Be Noisy Lagi Kita Menggunakan Be Di Situ Akibat Dari Noisy Adalah Kata Sifat Atau Keterangan Di Situ Sehingga Perlu Kata Kerja Sedangkan Don Adalah Kata Kerja Bantu Itulah Sebabnya Be Digunakan Don't Be Noisy Ungkapan Ini Digunakan Untuk Mengingatkan Kepada Orang Lain Misalnya Terjadi Di Perpustakaan Mereka Bercakap Agak Terlalu Keras Anda Ingatkan Don't Be Noisy Jangan Ribut Atau Juga Ada Anak Sedang Tidur Anak Kecil Sedang Tidur Teman Anda Bersuara Agak Keras Sehingga Anda Juga Bisa Mengingatkan Don't Be Noisy Seperti Itu Ya Nomor 27 Apakah Kamu Sudah Selesai Kamu You Sudah Selesai Have Finished Have Finished Apakah Kamu Sudah Selesai Have You Finished Have You Finished Have You Finished Apakah Kamu Sudah Selesai Kalimat Ini Menggunakan Kata Finished Dan Kata Have Di Depan Mungkin Anda Masih Ingat Kalimat Ini Adalah Kalimat Present Perfect Tense Ya Kemudian Untuk Kata Finished Itu Kata Kerja Bentuk Ketiga Yang Perubahannya Adalah Beraturan Finished 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 Kapan Anda Menggunakan Pertanyaan Ini Misalnya Ketika Anda Melihat Seseorang Sudah Berhenti Bekerja Lalu Anda Menanyakan Have You Finished Sudah Selesai Atau Sedang Ketemu Rekan Di Pasar Bawa Belanjaan Terus Anda Bertanya Have You Finished Sudah Selesai Belanja Begitu Misalnya Ya 28 Dia Dia sudah Datang Dia He He Seorang Laki-laki Sudah Datang Have Come Have Come Dia sudah Datang He Has Come He Has Come He Has Come Adalah Kalimat Present Perfect Tense Yang Menggunakan Kata Kerja Bentuk Ketiga Yaitu Kata Come Yang Perubahannya Come Came Come Perubahan Kata Kerja Ini Namanya Irregular Verb Perubahan Kata Kerja Yang Tidak Beraturan Karena Bentuknya Tidak Sesuai Dengan Yang Seharusnya Karena Bentuknya Berubah Sendiri Sendiri Sekarang Kembali Kepada He Has Come Dia Sudah Datang Untuk Apa Mengatakan Itu Memberikan Informasi Bahwa Dia Sudah Disini Artinya Orang tersebut Disini Kalau Ada Keperluan Apa Dengan Dia Berarti Orang tersebut Atau Yang Diajak Bicara Sudah Boleh Berkomunikasi Itu Salah Satu Contohnya Nomor 29 Apakah Kamu Suka Baju Itu Kamu You Suka Like Like Baju Itu The Clothes The Clothes Apakah Kamu Suka Baju Itu Do You Like The Clothes Do You Like The Clothes Do You Like The Clothes Kata Kerja Like Kalimat Ini Menggunakan Kata Kerja Sehingga Dalam Pertanyaan Anda Menggunakan Kata Kerja Bantu Untuk Kata Kerja Namanya Auxiliary Verb Jangan Bingung Dengan To Be Untuk Menghindari Kesalahan Makanya Ditekankan Lagi Bahwa Ketika Kata Kerja Yang Ada Di Situ Gunakan auxiliary Verb Bisa Do Bisa Das Bisa Did Sesuai Dengan Waktu Dan Subjeknya Kali Ini Menggunakan Do Karena Kejadiannya Sekarang Kalau Did Digunakan Untuk Yang Telah Lalu Kalau Das Digunakan Untuk Waktu Sekarang Tetapi Subjeknya Orang Ketiga Tunggal Itulah Yang Perlu Anda Pahami Nomor 30 Kita Datang Jam 5 We Kita We We Datang Come Come Jam 5 At 5 At 5 Kita Datang Jam 5 We Are Coming At 5 We We Are Coming At 5 Mungkin Anda Terkejut Melihat Kenapa We Are Coming Bukan We Come Perlu Anda Juga Ketahui Untuk Present Continuous Tense We Are Coming Bisa Digunakan Untuk Menyatakan Peristiwa Yang Akan Datang Artinya Segera We Are Coming At 5 Kami Akan Datang Jam 5 Itu Maksudnya Kemudian Setelah Itu Perhatikan Juga At Banyak Yang Bertanya Bagaimana Menggunakan At Salah Satunya Adalah Menggunakan Untuk Jam At 5 At 4 At 6 Seperti Itu Sekali Lagi Ditekankan Bahwa Untuk Present Continuous Tense Ini Yang Terbentuk Dari Are Atau To Be Kemudian Kata Keja Ing Yaitu Coming Untuk Menyatakan Satu Peristiwa Dalam Bentuk Future Akan Datang Oke Rekan-rekan Semua Yang Pada Tekun Membelajar Bahasa Inggris Mudah-mudahan Cepat Bisa Cepat Mahir Pastinya Cepat Lancar Untuk Yang Pemula Terima Kasih Banyak Telah Anda Menyaksikan Video Ini Sampai Akhir Dan Tadi Telah Banyak Dijelaskan Mudah-mudahan Banyak Manfaat Buat Anda Semakin Jelas Semakin Jelas Seperti Itu Ya Terutama Yang Sering Juga Bingung Ini Menggunakannya Seperti Apa Gitu Kalau Masih Ada Yang Ditanyakan Silahkan Ditulis Di Kolom Komentar Secepat Secepat Secepatnya Akan Kami Balas Buat Anda Oke Rekan-rekanku Yang Sudah Juga Subscribe Terima Kasih Banyak Anda Sangat Baik Pada Kami Sudah Membantu Untuk Mengembangkan Channel Ini Kemudian Rekan-rekanku Yang Juga Nulis Komen Komentar Silahkan Lanjutkan Lagi Ya Biar Ada Penjelasan Dari Kami Yang Anda Butuhkan Rekan-rekanku Yang Baik Hati Yang Sangat Ikhlas Telah Membagikan Konten-konten Kami Video-video Kami Di Media Yang Lain Tentunya Terima Kasih Yang Sangat Banyak Buat Anda Atas Kebaikan Itu Ya Kami Sangat Hargai Mohon Lanjutkan Untuk Membagikan Kepada Rekan-rekan Anda Kepada Saudara Kenalan Dan Seterusnya Agar Semakin Banyak Bisa Belajar Bahasa Inggris Bersama Kami Oke Terima Kasih Banyak Untuk Semua Sampai Jumpa Pada Video Berikutnya